selamat menikmati terpastikan kalau mau kembali ke pelabuhan AMN itu 3 jam lagi tadi ditelepon sama mas Alan mas Alan itu yang kemarin kita ketemu di baju yang ngasih genset itu ditelepon mas kalian harus antri dari sekarang kan kapalnya besok nih tapi antri nya kata dia harus dari sekarang kalau kalian gak antri dari sekarang bisa-bisa kalian nanti berangkatnya nanti lagi seminggu lagi katanya begitu oke teman-teman sebelum kita berangkat ke Aimeri ke pelabuhan mari kita berdoa dulu supaya diberi keselamatan sampai sana tetap hati-hati berdoa mulai waduh ini rupanya yang namanya Aaron bagaimana tadi si Alan bilang nanti kamu dijemput sama temen saya namanya Aaron dia hitam jerawatan dia bilang begitu terima kasih mas Alan terima kasih mas Aaron kita menuju Aimeri bergabung dengan tim Trip Selam Indonesia Aimeri dari sini cuma paling 1 jam doang semoga aman-aman jadi jalan ya kenapa bang ini penuh sekali bang ya karena kapalnya baru jalan nih penyerangannya masih baru normal jadi antriannya banyak ngantri dari kemarin ya bapak ya iya dari sini udah hari kapan? semalam semalam langsung ngantri di sini ya? iya saya di Sape sudah 2 minggu 2 minggu? iya ngantri kapal mau berangkat kemana? mau ke Sumba kita di Aimeri ini cuma lewat doang terus moga Aimeri sayang banget kata mas Aaron ini beliau ini bilang KAE KAE Aaron ini bilang kalau belum ke Kalimutu itu belum ke Inde gitu dia sempat mampirin aku ke rumahnya Bung Karno tempat pengasingan pertama ya itu ya jaman jaman kolonial Belanda itu sebelum di Bengkulu itu di Inde dulu dan di Inde ini cikal bakal Pancasila nah di sini perenungannya di sini nah hubungannya Bung Karno dengan Kalimutu itu Bung Karno itu selalu merakyat toh lusuhan ke Kalimutu terus dia bikin apa itu namanya naskah atau naskah drama Kalimutu ya di situ menceritakan tentang Kalimutu itu beliau kan punya sanggar ya drama nah cerita drama Kalimutu itu ya di sini juga bikinnya dan kabarnya tongkat beliau itu disimpan sampai sekarang ada di Kalimutu di rumahnya apa Kalimutu? di rumahnya kok udah di sini? di sini dapatnya di Kalimutu dapatnya di Kalimutu tapi disimpan di sini nah tadi mau masuk cuman penjaganya sedang pulang yang barusan kalian lihat itu namanya Kampung Berai diambil dari nama sepedanya Pak Karno ketika mau mandi di sini Pak Karno tuh suka mandi di sungai sini nanti kita lewat dan sepedanya ada di rumahnya juga ya harusnya kita ke rumahnya untuk mengarsipkan cuma lagi-lagi waktunya Kalimutu Kalimutu yang biasa dipakai Bung Karno mandi wah enak mandinya aja di Kalimutu mewah ya ini kita bisa ngedit dimana aja ada waktu luang ya ngedit karena kan ini ya jalan sini jalan sini jalan sini nanti di jalan kalau di jalan kan otomatis juga nggak bisa ngedit kalau pas ada waktu luang kita nggak apa-apa ya langsung aja ngedit gitu ya ini Mas Oba juga sama kalau dilihat-lihat lagi wah sabuk pengaman Rik Jolali ya nggak tahu mungkin karena pengasingan kali ya rumah Bung Karno itu kecil tapi kalau dilihat-lihat gini mandinya di sungai mainnya tamannya di Danau Kalimutu tempat bermainnya kok luas banget gitu rumahnya lumayan kecil nah itu yang disebut kemewahan kemewahan dalam keseluruhanan rumahnya kecil tapi halamannya luas tempat bermainnya gede temennya banyak mandinya aja di sungai video 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 Sehingga kalau ada musawara, biasanya di rumah adat itu, itu anak-anak yang 17 tahun ke atas dilibatkan semua. Dia harus duduk, berbicara, sambil minum. Mamayo! Nomor satu, nomor dua, super. Terus yang ini. Kalau yang warna ini apa? Itu dari arak, campur gula. Oh, arak, campur gula, dan jadilah. Ada rempah-rempahnya. Bapak temani saya? Kalau saya tidak buat. Ayo, seik. Ayo, bisa. Ya, kita sudah bersama dengan Mas Dindan. Ini dia, untuk menemani orang-orang kita, trip salam Indonesia di Sumba, 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 Wakil, Wakil, Wakil. Ini lho, akamsinya orang Jogja. Orang sini sih, tapi sudah lama tinggal di Jogja. Ya, cancet, cancet, gitarisnya sama Rappu itu lho. Hari satu. Nomor satu kalau makan. Enak banget sih sih. Puknya juga nomor satu, maaf nomor satu, sama tidur nomor satu. Hari ini enggak ada schedule apa-apa, jadi kita istirahat. Terus sambil menata panning buat besok. Mau kemana aja. Ini ya, Pak. Yuk, silahit ya.